Setara pada hari pertama masuk kerja, bas calibur dan cuti bersama lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, Satuan Polisi Pamuk Perajaan Kabupaten Rejang Lebong melakukan inspeksi mendadak ke seluruh organisasi perangkat daerah. Hasilnya hampir seluruh aparatur sipil negara sudah masuk kerja. Hanya terdapat beberapa ASN yang tidak masuk karena sakit dan mengajukan izin dengan alasan penting. Kasat Polpeper Rejang Lebong Arifai mengatakan seluruh data ASN yang tidak masuk kerja di hari pertama pas calibur dan cuti bersama lebaran, selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati melalui SEGDA. Khusus untuk ASN yang tidak hadir karena izin, hanya diberikan kelonggaran izin selama tiga hari. Sedangkan untuk ASN yang sakit, diminta segera melampirkan surat keterangan dokter. Sementara terkait sanksi jika ditemukan adanya pemalsuan keterangan, Dan Rifai menyebut bukan wewenang pihaknya, melainkan kewenangan kepala daerah. Dan Alhamdulillah di hari pertama ini semua, hampir semua ASN yang ada di Kabupaten Jambung telah masuk kerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Memang ada beberapa ASN yang ada belum masuk kerja, itu dikenakan mereka sakit. Ada masalah sakit, dan ada juga izin yang sifatnya ujian seperti itu. Ditambahkan Rifai agar dapat melakukan inspeksi secara menyeluruh ke seluruh instansi. Biaknya membagi personel dalam tiga tim. Dua tim sidak ASN di seluruh dinas, kantor, dan badan di kawasan perkantoran Sukowati. Dan satu tim lainnya ditugaskan untuk melakukan inspeksi ke seluruh kantor kecamatan dan kelurahan. Dari Kabupaten Rejang Lebong, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.